Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelum kita memulai belajar mari kita berdoa terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka alman nafi'an warizuqan tayyiban wa'amalan mutakabbala rabbi zidni ulma warizuqni fahma amin oke masih semangat belajar kan ya Nah meskipun kita masih di masa pandemi ini kalian harus tetap semangat belajar karena ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa jika kita tidak ingin merasakan letihnya belajar maka kita harus mau menanggung resiko perihnya kebodohan Oke kalian semua tidak mau merasakan perihnya kebodohan kan nah oleh sebab itu harus tetap dan selalu semangat belajar Nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu KPK ya KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dimana jika ada dua bilangan kemudian dicari KPK nya dan ternyata terdapat jika terdapat faktor yang sama maka dipilih maka dipilih yang pangkat tertinggi gitu ya Nah sedangkan pada FPB nah kita akan belajar tentang FPB apa itu FPB? FPB itu adalah kepanjangan singkatan maksudnya singkatan dari faktor persekutuan terdapat FKB Faktor persekutuan terdapat FKB nah ini ya FSB nah apa itu faktor? jadi yang dimaksud faktor adalah seperti ini A itu dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika A membagi habis B yang namanya faktor itu adalah sesuatu yang dapat membagi habis suatu bilangan tersebut contoh misalkan faktor dari 4 faktor dari 4 itu berapa saja ternyata faktor dari 4 itu ada 1, kemudian 2, dan 4 1 itu dikatakan faktor dari 4 karena 1 membagi habis 4 yaitu 1 kali 4 sama dengan 4 kemudian 2 2 faktor dari 4 karena 2 membagi habis 4 2 kali 2 sama dengan 4 contoh lainnya adalah faktor positif dari 6 nah faktor positif dari 6 itu adalah ada 1, kemudian 2, 3, 6 jadi kalau misalkan ustazah tuliskan 6 itu kan 6 itu kan 1 kali 6 6 itu kan 1 kali 6 kemudian 6 itu 2 kali 3 6 itu 3 kali 2 6 itu 6 kali 1 nah jadi disini ini faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6 kemudian kalau misalkan ditanya faktor positif dari 8 dari 8 dari 8 berapa? faktornya ternyata ada 1 kemudian 2, 4, dan 8 nah ini kalau misalkan dituliskan 8 itu 8 itu adalah 1 kali 8 kemudian 2 kali 4 kemudian 4 kali 2 kemudian 8 kali 1 jadinya faktor-faktor dari 8 ada 1, 2, 4, dan 8 nah seperti itu contoh lainnya misalkan faktor positif dari 15 faktor positif dari 15 itu ada 1, 3, 5, 15 nah 15 sama dengan 1 kali 15 15 itu juga 3 kali 5 15 itu 5 kali 3 15 itu 15 kali 1 nah jadi angka-angka 1, 3, 5, dan 15 itu membagi habis bilangan 15 sehingga dapat dikatakan faktor-faktor positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15 nah coba kalian sebutkan faktor-faktor dari faktor-faktor dari 36 kemudian 48 kemudian 56 kemudian 72 nah ini kalian coba di rumah ya untuk mengecek jawaban kalian benar atau enggak bisa tanyakan ke ustazah ini sebagai latihan saja ya nah kemudian bagaimana sih cara menentukan FPB dari suatu bilangan dari suatu dua bilangan nah misalkan ya tentukan FPB dari 6 dan 8 nah tadi kalau kita tuliskan 6 itu kan tadi faktornya ada 1 2 3 6 sedangkan 8 itu kan tadi faktornya 1 2 4 8 nah dari sini kita bisa melihat ada suatu faktor yang dimiliki oleh angka 6 dan angka 8 yaitu 2 dan 2 gitu ya 2 jadi FPB dari 6 8 adalah FPB dari 6 dan 8 itu sama dengan 2 nah misal catung lainnya adalah tentukan FPB dari 6 dan 9 6 itu tadi faktornya 1 2 3 6 kemudian 9 9 itu faktornya ada 1 3 dan 9 nah berarti kalian bisa menentukan ya FPB dari 6 dan 9 itu adalah berapa? iya adalah 3 jadi ini jawabannya adalah 3 kemudian misalkan tentukan FPB dari dari 15 dan 6 6 itu tadi faktornya 1 2 3 6 sedangkan 15 itu tadi faktornya 1 3 5 15 ternyata faktor yang dimiliki oleh keduanya adalah T 3 gitu ya contoh lagi tentukan FPB dari 8 dan 24 misalkan ini ya nah 8 tadi itu faktornya ada 1 2 4 8 nah sedangkan 24 itu 1 kemudian 2 kemudian 3 kemudian 4 kemudian berapa lagi? 6 kemudian 8 kemudian 12 dan 24 nah dari sini ternyata ada beberapa angka yang dimiliki oleh 8 dan 24 yaitu angka 1 2 4 dan 8 nah tadi FPB itu apa? FPB itu adalah faktor persekutuan yang terbesar nah berarti FPB dari 8 dan 24 kita pilih angka yang ada di keduanya tapi yang terbesar nah berarti 8 jadi FPB dari 8 dan 24 adalah 8 nah ada beberapa cara dalam menentukan FPB sama halnya dengan KPK menentukan FPB juga dapat menggunakan faktorisasi prima serta dengan pembagian bersusun nah misalkan ya kita bahas dulu tentang faktorisasi primanya misal diminta untuk menentukan FPB dari 90 dan 168 nah kita faktorkan masing-masing bilangan tersebut 90 dulu ya nah 90 90 ini habis dibagi 2 yaitu hasilnya 45 nah 45 ini habis dibagi 3 hasilnya 15 kemudian 15 habis dibagi 3 hasilnya 5 nah ini berarti faktor-faktor dari 90 itu adalah 2 3 3 dan 5 jadi kalau misalkan kita tuliskan 90 itu faktornya 2 dikali 3 nya kan ada ada 2 3 pangkat 2 kemudian kalikan 5 nah selanjutnya untuk 168 168 168 ini habis dibagi 2 hasilnya adalah 84 84 juga habis dibagi 2 hasilnya 42 42 habis dibagi 2 yaitu 21 21 habis dibagi 3 hasilnya 7 nah berarti faktor dari 168 adalah 22 23 dan 7 ini kalau kita tuliskan berarti 168 faktornya adalah 2 pangkat berapa ada berapa 2 nya ada 3 berarti 2 pangkat 3 dikalikan ini 3 kemudian klikkan 7 nah setelah kalian memfaktorkan langkah berikutnya adalah ini apa namanya mengalihkan semua faktor-faktor yang sama jadi langkah berikutnya yaitu mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih yang pangkat terendah pilih yang pangkat terendah nah ini jadi kalau pada FPB itu kalian pilih yang pangkatnya terendah tapi kalau pada KPK itu pilih yang pangkatnya tertinggi nah berarti ini kita tuliskan ulang lagi 90 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kemudian 168 itu 2 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 nah disini kalikan tadi faktor-faktor yang sama saja faktor-faktor yang sama berarti ada faktor apa itu yang sama 2 dan 3 sedangkan 5 tidak ada di 168 dan 7 tidak ada di 90 berarti 5 dan 7 tidak perlu dikalikan nah kemudian dari 2 dan 3 ini kita pilih yang pangkat rendah berarti 2 nya kita pilih yang 2 pangkat 1 sedangkan 3 nya pilih yang pangkat 1 juga ini ya karena 3 pangkat 2 kan lebih besar dari 3 sedangkan 2 pangkat 3 lebih besar dari 2 nah yang diambil 2 dan 3 saja pilih yang pangkat ter rendah jadi FPB dari 90 dan 168 itu sama dengan 2 kali 3 yaitu 6 contoh lainnya misalkan tentukan FPB dari 120 dan 160 caranya sama seperti tadi 120 dibagi 2 itu 60 60 juga habis dibagi 2 hasilnya 30 30 habis dibagi 2 yaitu 15 15 habis dibagi 3 hasilnya 5 nah kemudian yang 160 itu dibagi 2 dapat 80 80 habis dibagi 2 hasilnya 40 40 habis dibagi 2 hasilnya 20 20 habis dibagi 2 yaitu 10 10 dibagi 2 5 nah ini kita tuliskan 120 itu sama dengan berapa aja ini ini nah berarti 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5 sedangkan 160 itu ada berapa aja ini 2 2 2 2 2 2 2 dan 5 berarti 2 nya ada 1 2 3 4 5 berarti 2 pangkat 5 dikali kan 5 nah ini tadi apa fpb fpb itu fpb itu pilih yang pangkat terendah kalau misalkan ada faktor yang sama nah ternyata disini ada faktor yang sama yaitu 2 tapi pilih yang pangkat terendah berarti 2 pangkat 3 dikalikan di 5 3 nya tidak perlu dikalikan karena tidak ada pada bilangan 160 jadi fpb itu adalah 2 pangkat 38 5 berarti 40 nah jadi fpb dari 120 dan 160 adalah 40 nah cara untuk menentukan fpb juga dapat menggunakan pembagian bersusun misalkan tentukan fpb dari 24 48 dan 72 nah ini sama seperti KPK kemarin 24 48 72 nah ini kita bagi 2 dulu 24 bagi 2 12 48 bagi 2 24 24 72 dibagi 2 36 nah kemudian ketiganya masih bisa dibagi 2 lagi 12 bagi 2 6 24 bagi 2 12 36 bagi 2 18 selanjutnya ini bisa dibagi 3 ya 6 bagi 3 2 12 bagi 3 4 18 bagi 3 6 6 kemudian kita bagi 2 ya 2 bagi 2 1 4 bagi 2 2 6 bagi 2 3 selanjutnya kita bagi 2 1 bagi 2 ini kan sudah 1 ya turunkan saja 2 bagi 2 1 nah 3 tidak habis dibagi 2 tulis 3 nah kemudian kita bagi 3 ini kalau sudah 1 diturunkan saja nah 3 bagi 3 1 nah ini sudah semua berarti disini sudah diperoleh 2 2 3 2 2 dan 3 nah tapi langkah selanjutnya adalah langkah berikutnya langkah 2 setelah tadi kita pembagian bersusun langkah selanjutnya adalah kalikan pembagi kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan nah tadi yang habis ada apa saja nah 2 yang ini kan habis membagi semua bilangan kemudian 2 ini juga habis membagi semua bilangan kemudian 3 ini juga habis membagi semua bilangan 2 nah jadi FB dari 24 48 dan 72 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4 4 kali 3 12 12 kali 2 24 nah jadi FB nya adalah 24 nah coba kalian tentukan FB dari 24 48 dan 72 dengan cara faktorisasi prima jangan lupa ini hasilnya juga harus sama dengan cara pembagian bersusun nanti hasilnya adalah 24 nah selanjutnya tentukan FB dari 90 dan 198 dengan cara pembagian bersusun nah tentunya hasilnya nanti ini harus sama dengan 6 itu ya oke sekian yang dapat ustazah sampaikan jika ada kesulitan bisa tanya langsung ke ustazah dan atau bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa faratul majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alaa Ila Ila Anta Astagfiruka Watubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh